Halo para mahasiswa dimanapun Anda berada, kita kembali berjumpa melalui perkuliahan daring di mata kuliah ekonometri kelanjutan pada hari ini. Saya berharap Anda semua tetap semangat dan tetap sehat, sehingga Anda boleh menyimak penjelasan matrikuliah kita pada hari ini dengan baik. Saudara, pada minggu yang lalu kita sudah melihat atau mempelajari model estimasi data time series, yaitu model ARCH dan GARCH serta variannya. Dan pada hari ini kita masih berbicara tentang model analisis data time series, yaitu dua model yang akan kita pelajari adalah model ECM dan model ARDL. Nah, apa perbedaan kedua model ini dan kenapa harus menjadi dalam satu pokok pembahasan, nanti kita akan jelaskan pada paparan materinya. Pembahasan kedua model ini kita akan bagi dalam dua kali pertemuan, pada hari ini kita akan melihat model ECM dan minggu selanjutnya kita akan melihat model ARDL. Seperti apakah model ECM, sampai pada bagaimana mengistimasi model ECM, silakan Anda simak penjelasan matrikuliah kita melalui video ini dengan seksama. Saudara, model ECM atau error correction model yang akan kita pelajari pada hari ini, sebelum kita melihat bagaimana cara penggunaan atau mengistimasi model ECM, maka hal yang perlu kita pahami adalah kenapa perlu menggunakan model ECM. Apa dasar yang memberikan argumentasi kepada kita sehingga kita harus menggunakan model ECM. Nah, kalau kita kembali kepada uji stasionalitas yang kita pelajari sebelumnya, kita ketahui bahwa model regresi data time series yang sifat datanya tidak stasional, maka hasil regresi yang kita akan hasilkan adalah regresi yang lancung, atau disebut juga dengan spurious regression. Nah, arti dari regresi yang lancung ini adalah, kalau kita perhatikan nilai coefficient determinasi-nya umumnya relatif tinggi. Jadi, nilai R² yang tinggi ini kan kita katakan ini menggambarkan bahwa variable bebas yang kita pakai adalah cukup representatif. Namun, kalau kita ukur secara parsial menggunakan uji statistik T, ternyata adakah lain nanti hasil yang kita dapatkan ini banyak nilai atau banyak variable bebas yang tidak signifikan. Nah, berarti ada sesuatu kesalahan di sini. Nah, jadi kalau ini kondisi yang kita dapatkan atau model regresinya yang disebut dengan lancung, ini karena pengaruh dari data yang tidak stasional. Nah, oleh karena itu, maka ketika kita mengestimasi model regresi atau model data time series yang tidak stasional, maka lebih tepat kita menggunakan model HM, tidak model OLS biasa, menggunakan model HM atau error correction model. Nah, kalau kita kembali kepada definisi data yang tidak stasional ini adalah, yaitu data time series yang dimana nilai rata-ratanya dan nilai variannya tidak konstan. Nah, sehingga ketika nilai varian dan rata-rata data time series tidak konstan sepanjang waktu, ini akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam jangka pendek. Ya, jadi ada suatu kondisi data time series yang tidak seimbang dalam jangka pendek, dan walaupun sebenarnya juga bisa menggambarkan nilai keseimbangan dalam jangka panjang. Nah, inilah kemudian yang mendasari kenapa kita perlu menggunakan model HM. Nah, bagaimana cara kita menguji apakah hubungan antar variable data time series memiliki keseimbangan jangka panjang atau keseimbangan jangka pendek, kita bisa mengujinya dengan menggunakan uji kointegrasi. Nah, sebelum kita melihat bagaimana uji kointegrasi ini, kita harus memahami dulu konsep dari data yang stasioner itu seperti apa. Walaupun pada pembahasan kita sebelumnya kita sudah pernah mengunjung konsep stasioneritas sebuah data time series. Nah, data time series yang dikatakan stasioner, ini adalah data time series yang mana rata-ratanya adalah konstan sepanjang waktu. Jadi, tidak mengalami nilai rata-rata yang fluktuatif. Jadi, kalau kita ukur dengan menggunakan rumus matematika atau statistika, bahwa rata-rata dari data sampolnya adalah sama dengan rata-rata populasinya. Yang kedua, varian dari data time series ini sifatnya konstan sepanjang waktu atau sebesar sigma kuadrat. Lalu, kalau kita ukur nilai kovarian antara dua variable yang menggunakan data time series, maka nilai kelambanan atau hubungan ketergantungan dari kelambanan antara dua periode ini terjadi, tetapi hanya dalam skala dua periode waktu tersebut. Tidak mempengaruhi periode waktu selanjutnya. Nah, jadi kalau ini karakteristik data time series-nya, maka kita boleh katakan bahwa data time series ini bersifat stasioner. Berarti kalau dia tidak stasioner, yaitu kalau rata-ratanya tidak konstan, kemudian variannya tidak konstan, lalu, kovarian antara dua data time series ini tidak hanya bergantung pada dua periode waktu itu, namun juga mempengaruhi kelambanan periode waktu yang lainnya. Lalu, bagaimana cara memuji apakah data time series-nya bersifat stasioner atau tidak? Pada pembahasan kita sebelumnya, kita sudah mempelajari salah satu uji stasioner, yaitu menggunakan uji korelogram. Pada hari ini, kita akan menggunakan uji stasioner yang lain, yaitu uji Dikivaler dan uji Philips Peron. Kedua uji ini kita sebut juga dengan uji Unirute atau Unirute Test. Nah, seperti apakah konsep Unirute Test atau uji Unirute ini? Nah, kalau kita lihat uji Unirute yang pertama yang dikembangkan oleh Dikivaler itu didasarkan pada ide awal bahwa sebuah persamaan regresi Yt sama dengan Rho, Yt kurang 1, dan Et, di mana nilai Rho ini adalah besar sama dengan min 1 dan kecil sama dengan 1. Nah, kalau misalnya kita urai bahwa Yt ini adalah merupakan nilai data time series pada tahun T, sedangkan Yt kurang 1 ini menunjukkan kelambanan dari Yt, kelambanan 1 order. Sedangkan residual Et ini memiliki sifat yang sama atau memenuhi asumsi yang melandasi estimasi OLS, atau juga disebut dengan sifat dari residual ini adalah white noise. Nah, apabila asumsi ini terpenuhi, maka uji Unirute Test menggunakan Dikivaler ini bisa kita gunakan. Nah, kalau misalnya kita anggap bahwa nilai Rho ini adalah sama dengan 1, maka tentu nilai ini adalah bahwa nilai Yt sekarang adalah sama dengan nilai Y sebelumnya. Ini artinya bahwa ada korelasi yang parsial antara nilai Yt. Oleh karena itu, maka kita boleh katakan di dalam data time series Yt memiliki Unirute. Nah, berarti bahwa Unirute atau data time series yang tidak memiliki Unirute, apabila nilai Unirute-nya atau nilai Rho dari koefisien ini adalah kecil atau sama dengan atau kecil dari nilai 1. Data time series yang memiliki nilai Unirute ini artinya bahwa datanya ini bergerak secara random dan tidak stasional. Nah, jadi sebuah data time series yang dikatakan stasional ini apabila kita ketahui tadi konsepnya, apabila rata-ratanya konstan, kemudian nilai variannya adalah konstan sepanjang waktu. Apabila dia bersifat acak atau random atau bergerak secara random karena memiliki Unirute dalam data time series, maka data time series ini kita sebut sebagai data yang tidak stasional. Nah, beranjah dari pemikiran ini sehingga Dickie Faller mengembangkan model persamaan linear seder atau regresi yang kita sebutkan pada persamaan 1 dengan cara mengurangi nilai kelambanan pada semua sisi. Sehingga kalau kita kurangi kedua sisi dengan Yt kurang 1, sebelah kiri dengan Yt kurang 1 dan juga sebelah kanan Yt kurang 1, maka kita peroleh persamaan 2. Nah, nilai Yt kurang Yt kurang 1 ini kita sebut juga dengan nilai delta Yt. Berarti bahwa kalau ini kita ganti dengan delta Yt, kemudian ini juga sama nilainya, kita keluarkan nilai Yt kurang 1, maka kita peroleh delta Yt sama dengan rho kurang 1 kali delta Yt. Jadi Yt kurang 1 kalikan ke dalam kurung akan sama dengan persamaan 2. Nah, kalau misalnya rho dikurang 1 ini kita sederhanakan atau kita sebulkan dengan pi, maka persamaan 1 tadi yang telah kita kurangi dengan nilai Yt kurang 1 adalah delta Yt sama dengan pi kali Yt kurang 1 tambah dengan E. Jadi, hasil yang kita peroleh dari persamaan 4 ini, kalau misalnya kita mau menguji apakah ada unit root dalam model regresi yang kita jelaskan sebelumnya, maka kita mengembangkan sebuah hipotesa, yaitu bahwa pi-nya adalah sama dengan 0, kalau pi sama dengan 0 berarti data time stress yang kita miliki Yt mengandung unit root, atau datanya tidak stasional. Nah, sedangkan hipotesa alternatifnya adalah bahwa datanya mengandung unit root, atau tidak memiliki atau tidak mengandung unit root, berarti datanya bersifat stasional. Nah, apa hipotesa yang akan kita pilih bergantung kepada uji statistik yang akan kita lakukan, yaitu nilai koefisien pi yang kita akan peroleh nantinya. Dimana nilai koefisien ini, nilai statistiknya, yaitu dalam bentuk nilai T, kita akan bandingkan dengan nilai distribusi tau, atau distribusi mekinomi. Nah, kesimpulannya apa? yaitu apabila nilainya kecil sama atau nilai dari T statistik lebih besar dari mekinom, berarti kita memutuskan untuk menolak hipotesis 0, dan menerima hipotesa alternatif. Sebaliknya, kalau nilai statistik T ini kecil dari nilai mekinom, berarti kita mengatakan bahwa kita terima hipotesa 0 dan kita menolak hipotesa alternatif. Nah, pengujian inurut pada data time series ini, maka Diki Valer ini menyarankan beberapa model estimasi untuk memberikan gambaran kekonsistenan dari uji inurut yang kita lakukan. Ada tiga model yang disarankan oleh Diki Valer. Yang pertama, dalam modelnya, kita membuat sebuah model tanpa konstanta dan tren waktu. Artinya bahwa persamaan yang kita akan regress adalah delta yt sama dengan pi yt kurang 1 tambah et. Ini model yang pertama yang disarankan oleh Diki Valer. Yang kedua adalah, dengan menggunakan konstanta tetapi tanpa tren waktu. Jadi, persamaan ini kita tambahkan dengan konstanta sebesar alpha 0. Dan, persamaan atau model yang ketiga adalah, dengan menggunakan konstanta dan ada tren waktu. Jadi, tren waktu ini menjadi salah satu variable bebas penentu dari delta yt. Oleh karena itu, ketiga persamaan ini, apabila dia konsisten hasil pengujiannya, maka kita katakan bahwa nilai ujian atau nilai hasil pengujian yunirut yang kita lakukan adalah sahih atau bisa diterima. Oke, oleh karena itu, maka kalau kita memutuskan apakah ketiga persamaan atau model tadi adalah memiliki yunirut atau tidak, sama seperti yang kita jelaskan sebelumnya, kita membentuk sebuah hipotesa. Hipotesa 0 dan hipotesa alternatif. Jadi, kita akan berpeduman pada nilai koefisien yt kurang 1 atau dalam bentuk pi. Jadi, kalau pi sama dengan 0, berarti data yt mengandung yunirut atau data yang tidak stasional. Kalau tidak sama dengan 1, maka artinya bahwa data time series yang kita uji tidak mengandung yunirut atau bersifat stasional. Nah, prosedur pengujiannya secara operasional, yaitu dengan cara kita menghitung nilai dikivalernya. Dikivalernya itu adalah dari nilai pi ini, yaitu nilai koefisien dari yt kurang 1. Nah, nilai dari dikivalernya ini kita bandingkan dengan nilai statistik tau atau menggunakan statistik mekinon. Kemudian, nilai statistik dikivalernya ini ditunjukkan oleh nilai t statistik koefisien yt kurang 1 atau nilai dari t hitung pi. Nah, apa kesimpulan kita adalah bergantung dari besaran nilai t statistik dari dikivalernya. Apabila besar dari tau, artinya nilai t hitung dari yt kurang 1 besar dari statistik mekinon, maka kita menolak hipotesa 0. Artinya, datanya tidak stasioner. Saya ulang, datanya stasioner karena kita menolak hipotesa 0. Berarti, sebaliknya, kalau misalnya nilai absolut dari statistik t dari variable yt kurang 1, baik untuk persamaan atau model pertama, model kedua, walaupun model ketiga, jika log t statistiknya kecil dari statistik mekinon, maka kesimpulannya adalah menerima hipotesa 0 dan menolak hipotesa alternatif, berarti bahwa data time series yang kita uji mengandung unirut atau datanya tidak stasioner. Nah, perlu Anda pahami di sini bahwa untuk penggunaan nilai t hitung dan nilai tau ini, nanti Anda tidak perlu pusing ya. Beberapa aplikasi statistik seperti e-views ini sudah menyediakan nilai dari t hitung setelah kita olah data-data time series-nya. Demikian juga dengan statistik mekinon-nya. Jadi, yang lebih penting Anda pahami di sini bahwa konsep dasar dari uji di Kivaler dalam menguji stasionalitas dari sebuah data time series. Nah, kalau kita memperhatikan persamaan 5, 6, dan 7, yaitu persamaan tanpa konstanta dan data time series, data train waktu, atau yang kedua dengan konstanta tapi tanpa train waktu, dan yang ketiga dengan konstanta dan dengan train waktu, adalah 3 model yang disarankan di Kivaler dalam menguji apakah sebuah data time series mengandung unsur unirut atau tidak. maka kita bisa mengenalisa bahwa sesungguhnya model yang disarankan tadi ini hanya mengakomodir data time series yang mengikuti pola AR1 atau dalam bentuk pola lag time lag autoregresif pertama, lag pertama. Nah, sedangkan kalau misalnya lag-nya ini sudah melebihi dari 1, misalnya 2, 3, dan seterusnya, maka model yang kita sarankan pada persamaan 5, 6, dan 7 sebelumnya adalah tidak bisa mengakomodirnya. Nah, oleh karena itu kemudian di Kivaler mengembangkan sebuah model baru, yaitu dengan mengakomodir AR yang lebih tinggi, di mana nilainya kalau misalnya AR-nya lebih tinggi, ini menunjukkan nilai residualnya yang terindikasi autokorelasi. Artinya bahwa, kalau kita kembali dalam model persamaan yang disarankan oleh di Kivaler sebelumnya, di mana residualnya dianggap memenuhi asumsi OLS, tetapi kalau misalnya untuk AR yang lebih tinggi, umumnya nilai residual ini tidak konsisten dengan asumsi OLS yang kita gunakan. Atau bahasa lainnya terindikasi autokorelasi pada model di Kivaler yang kita sebutkan ketiga-tiganya. Nah, oleh karena itu dalam menyelesaikan atau memberikan solusi persoalan seperti ini, lalu di Kivaler mengembangkan uji yang menurut yang lain, yaitu untuk AR yang lebih tinggi, dengan cara menambahkan kelambanan variable diferensinya. Nah, seperti apa? Yaitu kita lihat nanti di dalam bentuk model yang dikembangkan dari di Kivaler. Tetapi perlu Anda ketahui bahwa pengembangan model di Kivaler atau uji di Kivaler yang kita gunakan dengan penambahan kelambanan variable diferensinya, itu disebut dengan uji augmenting di Kivaler atau uji ADF. Nah, seperti apakah model uji ADF ini? Nah, ini seperti persamaan 8, 9, dan 10. Jadi, persamaan 8, 9, dan 10 sama dengan persamaan sebelumnya untuk uji di Kivaler. Perbedaannya bahwa disini mengadopsi nilai timelapse yang lebih tinggi atau AR yang lebih tinggi, sampai pada P, tingkat kelambanan data time series yang kita gunakan. Oke, jadi inilah yang disebut dengan uji augmenting di Kivaler. Nah, seperti apa cara penggunaannya? Nanti kita harus menentukan nilai panjang kelambanan yang kita pilih. Jadi, dalam menentukan panjang kelambanan ini, kita boleh menggunakan salah satu dari dua kriteria yang digunakan, yaitu kriteria IC dan atau kriteria SIC. Kriteria IC ini, atau disebut juga dengan ICK Information Criterion, yaitu merupakan kriteria yang menggunakan nilai sum square dari residual, atau pangkat 2 dari residual. Kita bagi dengan N, kita cari nilai logaritma naturalnya, atau seperti pada persamaan 11. Sedangkan kriteria yang kedua adalah Swazar Information Criterion, atau SIC. SIC ini kita bisa menghitungnya dengan menggunakan persamaan 12. Nah, hanya saja perlu Anda ketahui di sini, dalam operasional nanti, persamaan 11 dan 12 ini Anda tidak perlu terlalu pusing untuk memikirkan formulanya. Tetapi, nanti kita akan langsung mendapatkan menggunakan aplikasi yang tersedia, seperti EBIUS dan lain sebagainya. Oke, nah. Jadi, kalau kita mau memuji apakah sebuah data time series ini kemudian memiliki unirute atau tidak, dengan menggunakan uji ADF, atau augmenting di kevaler, kita membangun sebuah hipotesis, yaitu seperti hipotesis dalam uji DF atau di kevaler sebelumnya, yaitu H0 bahwa P sama dengan 0, artinya bahwa data time series yang kita uji mengandung unsur unirute, atau datanya tidak stasional, dan hipotesis alternatifnya P tidak sama dengan 0, artinya Yt tidak mengandung unirute atau datanya stasional. Nah, prosedur pengujiannya sama seperti proses pengujian pada uji stasionalitas data menggunakan metode di kevaler, yaitu dengan cara membandingkan nilai statistik ADF-nya dengan nilai distribusi tau atau distribusi statistik Mikinon, yaitu nilai statistik T dari koefisien Yt kurang 1, kita bandingkan dengan nilai koefisien atau statistik Mikinon-nya. Nah, sama juga dengan uji DF-nya tadi, bahwa kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara menghitung nilai statistik Mikinon dan nilai statistik P atau nilai T statistik dari koefisien Yt kurang 1. Aplikasi sudah bisa menghitungnya menyediakan data kepada kita. Maka, apa kesimpulan kita? Apakah datanya mengandung unsur unirute atau tidak? Ini bergantung kepada besaran nilai T statistik dari ADF-nya. Kalau besar dari tau, maka kesimpulan kita adalah menolak hipotesa 0 dan menerima hipotesa alternatif. Artinya, datanya mengandung unirute. Atau, sudah saya ulang, datanya tidak mengandung unirute atau bersifat stasional. Tetapi, kalau sebaliknya, statistik ADF-nya kecil dari tau atau statistik Mikinon, maka kesimpulan kita adalah menerima hipotesa 0 dan menolak hipotesa alternatif. Artinya, bahwa data Yt yang kita uji stasionalitasnya mengandung unsur unirute atau tidak bersifat stasional. Uji unirute yang kedua yang akan kita pelajari pada materi hari ini adalah uji pilis veron. Nah, model uji pilis veron ini adalah sebuah model uji stasionalitas yang konsepnya mirip dengan uji ADF dan ADF yang kita pelajari sebelumnya. Nah, perbedaannya adalah, kalau kita kembali kepada uji unirute dikivalenya sebelumnya, kita ketahui salah satu asumsi model yang digunakan adalah residualnya memenuhi asumsi OLS. Nah, kalau misalnya asumsi ini tidak terpenuhi, katakan ada pelanggaran asumsi di dalam model dikivalenya yang kita bangun tadi, yaitu adanya autokorelasi pada residual, maka uji dikivalenya atau ADF kita tidak bisa gunakan lagi atau tidak bisa kita terapkan, melainkan kita boleh menggunakan uji yang lain, yaitu uji pilis veron. Nah, seperti apa uji pilis veron ini? Kurang lebih sama seperti uji dikivalenya sebelumnya, yaitu untuk memahaminya, kita membangun tiga model, yaitu pertama, model tanpa ada konstanta, kemudian model dengan konstanta, tetapi tanpa ada tren waktu, kemudian yang ketiga adalah model dengan konstanta dan dengan tren waktu. Jadi, cara penggunaannya adalah ya sama seperti pada uji dikivalenya dan augmenting dikivalenya sebelumnya. Nah, dalam mengambil keputusan, apakah data time series yang kita uji mengandung, menyurut atau tidak, kita membangun hipotesa, yaitu bahwa koefisien dari data kelamban atau data yang kita uji dengan kelambanan satu order adalah sama dengan 0 koefisiennya, artinya bahwa data yaitu yang kita uji ini mengandung yunirut atau datanya tidak stasional dan kalau hipotesa alternatifnya tidak sama dengan 0, artinya tidak mengandung yunirut atau datanya bersifat stasional. Oke, nah, apa hipotesa yang akan kita pilih bergantung kepada hasil pengujian yang kita akan lakukan. Nah, jadi prosedurnya adalah kita menghitung nilai statistik PP, Pius Peron, ya, dan kemudian kita bandingkan dengan nilai statistik Mekinonia. Ya, sama seperti yang saya katakan tadi, untuk uji DF dan uji ADF, kita tidak terlalu memikirkan bagaimana cara menghitung mengulangnya. Karena secara atau dengan aplikasi pengolahan data yang tersedia, umumnya tersedia, atau langsung memperoleh hasil perhitungannya. Lalu, kemudian nilai statistik Pius Peron yang kita gunakan ini adalah nilai T statistiknya dari koefisien kelambanan satu order. Nah, keputusannya adalah kalau misalnya nilai absolut dari T statistik PP atau Pius Peronnya besar dari statistik Mekinon, maka keputusannya adalah menolak hipotesa nol dan menerima hipotesa alternatif. Artinya, data Yt yang kita uji tidak mengandung Unirut atau bersifat stasioner. Nah, sebaliknya kalau nilai T statistiknya kecil dari statistik Mekinon, maka keputusannya adalah menerima hipotesa nol dan menolak hipotesa alternatif atau datanya bersifat tidak stasioner karena mengandung Unirut. Nah, jadi kira-kira begini cara pengujian Unirut atau menguji stasioneritas data time series sebelum kita olah kemudian. Oke, agar lebih paham, kita membuat sebuah atau memberikan contoh soal di sini ya, yaitu ada dua buah data time series adalah data nilai kurs rupiah terhadap dolar Amerika dari Januari 2001 sampai November 2020. Datanya adalah data bulanan serta data nilai ekspor Indonesia yaitu dari data Januari 2001 sampai November 2020. Nah, pertanyaannya apa? adalah apakah data kedua time series ini bersifat stasioner pada level atau stasioner pada diferensi? jadi kita harus menguji apakah kedua data ini stasioner pada level atau tidak. Nah, seperti apa cara pengujiannya? Di sini saya akan menggunakan alat bantu aplikasi eViews untuk membantu kita menghitung nilai uji yang kita akan pakai. apakah itu adalah uji digifeler atau atau ADF atau uji pilih speron maka kita berpeduman pada sepertumuhan aplikasi eViews. Nah, seperti apa cara penggunaan eViews-nya? Maka, silakan simak tahapannya sebagai berikut. Setelah membuka aplikasi eViews seperti tampilan begini kita membangun lembaran kerja baru dengan cara klik new dan seterusnya seperti langkah yang pernah kita gunakan sebelumnya. Lalu, setelah itu kita membentuk dua variable yang kita pilih yaitu misalkan variable course dan variable export. Cara membuat variable juga sudah pernah kita diskusikan sebelumnya. Nah, sekarang kita input datanya ya, kita import dari data yang ada di Excel yang saya berikan tadi. Setelah kita masukkan kedua data ini maka sekarang kita uji apakah data ini bersifat stasional atau tidak. Nah, cara pengujiannya adalah kita klik quick kemudian arahkan ke menu series statistic lalu unirute test kalau sebelumnya kita gunakan corelogram. Nah, sekarang kita kita pakai unirute test klik unirute test kita ketikkan nama variable yang kita akan uji unirutnya yaitu export setelah itu baru kemudian kita klik ok lalu disini ada beberapa pilihan tipe test yang kita akan pilih apakah augmenting dikivaler atau dikivaler 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 dan beberapa uji yang lainnya. Nah, di dalam materi kita hari ini ada tiga yang saya perkenalkan kepada Anda augmenting dikivaler dikivaler dan dikivaler dikivaler atau tidak kemudian berapa timelag yang kita akan pilih ini bergantung kepada kriteria yang kita mau pilih adalah A2 tadi yang saya katakan IKK info kriterian atau squares info kriterian jadi katakan kita pilih AKK AIC atau SIC katakan SIC kemudian disini ada tiga model yang kita perkenalkan tadi ya adalah pertama dengan intercept atau konstanta kemudian dengan konstanta dan tren waktu dan yang ketiga adalah tanpa konstanta dan tanpa waktu tren waktu oke kita pilih misalnya yang pertama tanpa intercept dan tanpa tren waktu kita klik OK maka kita akan menghasilkan hasil pengujiannya nah inilah nilai dari test statistik yang kita masuk tadi yaitu kita pilih tadi adalah metodenya ADF atau augmenting dekivaler nilai test statistiknya adalah 0,468609 nah nilai ini kita bandingkan dengan nilai critical value-nya yaitu nilai dari statistik mekinomia nah nilai statistik mekinomia ini sudah diberikan kepada kita pada 3 level yaitu adalah 1% kemudian 5% dan 10% nah inilah nilai statistik mekinomia jadi kita bandingkan nilai absolutnya ternyata bahwa nilai statistik ini lebih besar dari nilai statistik mekinomia lebih saya ulang nilai statistik ini lebih kecil dari nilai absolut dari statistik mekinomia nilai absolut yang kita pakai berarti 0,4 ini lebih kecil dari 2,57 karena nilai absolut yang kita pakai baik untuk level 1% 5% maupun 10% berarti bahwa nilai statistik kecil dari nilai statistik mekinom berarti keputusannya adalah menerima hipotesa 0 dan menolak hipotesa alternatif artinya bahwa data yang kita atau data ekspor ini tidak atau artinya memiliki unirut atau bersifat tidak stasional atau kita bisa juga melihat nilai nilai probabilitinya disini apabila nilai probabilitinya ini besar dari 0,05 berarti ini menunjukkan bahwa data yang kita uji mengandung mengusur unirut dan sebaliknya oke ini untuk variable export lalu bagaimana untuk variable course langkah yang sama kita terapkan yaitu dengan klik menu quick kemudian seri statistik lalu unirut test kemudian kita ketikkan variable nya adalah course setelah itu klik ok lalu kita pilih mana yang kita inginkan apakah adf atau dikivaler dan pilih baron jadi kita akan dikivaler kemudian kita klik non lalu kita klik level dan ini kriterianya setelah itu ok nah ternyata juga untuk variable course ini dari hasil nilai probabilitanya ini besar dari 0,05 berarti nilai variable course dengan model tanpa konstanta tanpa tren waktu adalah bersifat atau memiliki unsur unirut atau bersifat tidak stasioner lalu bagaimana kalau misalnya kita memilih model yang lain misalnya tadi adalah dengan menggunakan konstanta dan menggunakan tren waktu sekarang kita fokus dulu untuk export kita klik dulu untuk atau kita keluarkan dulu untuk kurs fokus untuk export kalau ini tadi adalah model tanpa konstanta dan tanpa tren waktu kita pilih yang lainnya klik week kemudian series statistik lalu unit kemudian export oke lalu kita pilih dengan intercept dengan intercept seperti apa oke nilai prioritasnya adalah 0,5030 berarti masih besar dari 0,05 berarti bahwa juga menerima hipotesa 0 kita gunakan lagi uji atau model yang ketiga masih uji ADN yaitu klik lagi quick seri statistik unit root test kemudian export lalu oke kita pilih dengan trend dan trend waktu dan intercept atau konstanta kita klik oke maka kita lihat nilai prioritas yang masih di atas 0,05 berarti juga menggunakan model dengan konstanta dan dengan trend waktu hasilnya adalah menerima hipotesa 0 berarti datanya mengandung unit atau tidak stasional nah inilah kira-kira cara penggunaan uji ADF uji DF dan uji PP atau pilis peron dengan menggunakan aplikasi EDIUS jadi kalau kita tampilkan hasil pengujian stasionalitas kita dengan variable export hasilnya kurang lebih seperti ini jadi kalau kita buat grafik dari data yang kita uji ini memang kita bisa lihat nilainya ini fluktuatif begini sehingga kita boleh katakan bahwa nilai rata-ratanya tidak konstan variannya juga tidak konstan sepanjang waktu nah ini dibuktikan dengan hasil pengujian yang kita lakukan tadi menggunakan uji ADF baik untuk model tanpa konstanta tanpa trend waktu dengan konstanta dan dengan konstanta dan trend waktu semuanya menunjukkan bahwa data export ini mengandung unsur unit lalu bagaimana untuk data export kalau kita lihat grafiknya kurvanya ini acak begini maka hasilnya juga menunjukkan hal yang sama baik tanpa ada trend waktu dan konstanta keputusannya juga menerima hipotesa nol maupun dengan konstanta dan trend waktu keputusannya juga menerima hipotesa nol serta dengan model ada konstanta juga keputusannya adalah menerima nol artinya bahwa data kursi yang kita uji ini mengandung unirut atau unirut atau bersifat tidak stasional nah karena hasil kesimpulan kita adalah tidak stasional maka pertanyaannya bagaimana cara membuat data time series agar bisa stasional nah cara membuat dia agar stasional data yang tidak stasional kita lakukan transformasi jadi data time series yang tidak stasional kita ubah atau kita jadikan dia stasional kita lakukan dengan cara mentransformasi datanya yaitu melalui proses diferensi data seperti yang kita pernah pelajari sebelumnya nah proses diferensi data ini kita sebut juga dengan uji derajat integrasi yaitu dengan cara melakukan diferensi dari data lalu kita uji baik menggunakan ADF menggunakan DF maupun menggunakan pilih spell nah katakan kita gunakan ADF kalau ADF kita guna atau kita lakukan uji derajat integrasi maka persamanya seperti ini jadi kita buat diferensinya ini adalah ADF kalau ini tanpa konstanta dan trend waktu ini adalah ADF tanpa atau dengan konstanta tanpa trend waktu kalau inilah ADF dengan konstanta dan dengan trend waktu jadi langkahnya adalah sama dalam pengujiannya ya dalam pengujiannya setelah kita transformasi apakah dia stasioner lagi atau tidak kita gunakan langkah yang sebelumnya nah sedangkan untuk uji integrasi untuk pilus peron kurang lebih juga sama ya kalau ini adalah nilai dari uji integrasi dari pilus peron nah ini persamaannya seperti persamaan 19 20 dan 21 oke keputusannya apa kemudian apakah data yang kita transformasi ini dengan melakukan diferensi sampai ke derajat tertentu maka keputusannya adalah kita menganggap data yang kita diferensikan sampai ke derajat tertentu adalah stasional atau tidak dengan cara membandingkan nilai statistik derajat integrasi yang kita lakukan yaitu apakah derajat integrasi ADF atau pilus peron kita bandingkan dengan nilai statistik making on nya sama seperti data sebelumnya oke jika nilai absolut statistik ADF nya atau PP nya lebih besar dari statistik making on maka kita katakan bahwa datanya itu adalah stasional pada level 1 tetapi kalau tidak stasional pada level 1 kita diferensikan ke diferensi kedua order kedua kita uji lagi ketika dia stasional pada level 2 atau pada diferensi order 2 maka kita katakan bahwa datanya stasional pada derajat kedua dan seterusnya jika sebaliknya maka uji derajat integrasi ini perlu dapukan hingga datanya bersifat stasional nah inilah langkah atau cara untuk membuat data yang tidak stasional menjadi stasional dengan melakukan integrasi data time series sebagai contohnya kita gunakan data sebelumnya yang kita uji stasional yang kita sempurkan bahwa ternyata pada level atau pada diferensi level datanya tidak stasional pada level nah sekarang kita transformasi data ini kedua data ini menjadi dia stasional atau menjadi stasional oke kita lakukan diferensinya seperti apa dan menggunakan aplikasi abuse juga lebih mudah kita klik queue lalu kemudian kita klik statistik lalu kita klik unit root test setelah itu oke ketik nama variable misalnya adalah course kemudian klik oke lalu kita klik diverse diferensi artinya kita lakukan uji unit pada diferensi order pertama jadi kita tetap menggunakan uji adf dengan kriteria sdc lalu modelnya adalah tanpa konstanta dan tanpa trend waktu kita klik oke maka kalau kita perhatikan nilai probabilitasnya ini adalah 0,000 atau kecil dari 0,05 nah nilai statistik ini absolutnya lebih besar dari nilai statistik mekinonnya berarti kesimpulan kita kalau kita lihat hasil olahan data ini bahwa setelah kita diferensikan ke order pertama data kurs adalah bersifat stasioner atau tidak memiliki unirode nah jadi inilah cara pengujiannya dengan menggunakan aplikasi eviews nah kalau misalnya ini adalah model tanpa ada trend waktu dan konstanta bagaimana dengan yang kedua hal yang sama kita bisa gunakan yaitu klik unirode test kemudian kurs lalu klik ok lalu klik trend atau dengan menggunakan intersab dulu setelah itu ok kan nah hasilnya juga adalah kecil dari 0,05 berarti signifikan atau kita menolong hipotesa 0 berarti datanya bersifat stasioner pada level pertama untuk model yang terakhir adalah dengan konstanta dan trend waktu kita coba uji klik lagi statistik kemudian unirode lalu kita ketik course kita klik ok lalu kita pilih trend dan intercept hasilnya juga signifikan atau keputusannya menolong hipotesa 0 berarti bahwa datanya pada diferensi order pertama tidak memiliki unit atau bersifat stasional baik menggunakan model tanpa konstanta dan trend waktu maupun dengan model konstanta adanya konstanta atau dengan adanya konstanta dan trend waktu nah jadi ini untuk data kursus lalu bagaimana untuk data export kita juga bisa melakukan hal yang sama oke kita klik statistik kemudian unirode lalu ketikkan nama variablenya adalah export lalu klik ok kemudian kita klik dulu yang tanpa konstanta dan trend waktu ya kita pilih first diferensi karena pada level tadi dia tidak stasional bagaimana untuk first difference kita klik ok maka ini hasilnya juga keputusannya sama ya dengan variable course tadi yaitu bahwa pada diferensi pertama ya datanya data export bersifat stasional ya pada level pertama nah jadi beginilah cara mentransformasi data yang tidak stasional menjadi stasional saudara setelah anda memahami konsep stasionalitas data time series maka sebelum kita melihat konsep ECM lebih mendalam ada konsep kedua yang harus anda pahami dalam model ECM ini yaitu kointegrasi pertanyaannya apa itu kointegrasi nah berbicara tentang kointegrasi atau memahami konsep kointegrasi kita bisa gambarkan dengan menggunakan pendekatan model data time series katakan model data time series kita adalah yt sama dengan b0 tambah b1 xt tambah et model regresi linear sederhana kalau misalnya xt dan yt ini bersifat stasional kedua-duanya maka model ini kita langsung estimasi dan menggunakan model OLS tetapi kalau misalnya kedua variable ini tidak stasional pada level maka kalau kita regress dengan menggunakan metode OLS biasa maka hasilnya adalah akan menghasilkan regressi yang lanjut seperti yang kita jelaskan di awal sebelumnya oke jadi kalau misalnya xt dan yt ini keduanya tidak stasional maka kita tidak bisa menggunakan metode OLS tetapi kita bisa menggunakan metode HM tetapi perlu Anda ketahui disini juga bahwa meskipun dia tidak stasional pada level variable xt dan yt maka bisa jadi kombinasi linear yang digambarkan oleh residual model ini hasilnya bisa jadi stasional kombinasi keduanya oke jadi kalau kita hitung et kan ini formulanya nah kalau misalnya yt dan xt ini tidak stasional pada level namun stasional pada diferensi pertama maka kita boleh katakan bahwa yt dan xt ini adalah data time series yang terko integrasi jadi sekali lagi ya bahwa kalau misalnya xt dan yt tidak ter stasional pada level tetapi dia stasional pada diferensi katakan diferensi 1 diferensi 2 dan seterusnya tetapi pada diferensi pertama maka kedua variable data time series ini kita sebut terko integrasi arti terko integrasi di sini adalah mempunyai hubungan jangka panjang atau dia seimbang dalam jangka panjang jadi inilah konsep ko integrasi yang kita maksud yaitu apabila hubungan dua buah data time series tidak stasional pada level namun stasional pada diferensi yang sama nah dengan demikian maka kalau kita katakan tadi adalah XT dan YT ini tidak stasional tetapi stasional pada diferensi yang sama atau memiliki hubungan ko integrasi maka kalau kita estimasi persamaan dua-dua ini kita bisa katakan bahwa persamaan ini adalah merupakan regresi yang ko integrasi sehingga parameter yang kita akan estimasi dalam model dua-dua ini atau persamaan dua-dua ini adalah parameter yang ko integrasi nah uji ko integrasi yang akan kita gunakan dalam melihat apakah datanya ini adalah ditutupu ko integrasi atau tidak nanti ada beberapa alat ujinya oke kita akan coba gunakan alat uji dalam menguji kointegrasi sebuah atau hubungan dua buah atau lebih data atau variable data time series yaitu dengan menggunakan uji kointegrasi angle granger nah bagaimana cara menguji angle granger ini yang pertama adalah kita mengestimasi dulu modelnya katakan tadi misalnya model variable time series itu adalah Xt itu variable bebas yt adalah variable terikat kita estimasi untuk memperoleh nilai et setelah kita dapatkan nilai et atau residual model ini maka kita lakukan uji digivalent atau adf dengan catatan tadi bahwa Xt dan yt tidak stasional pada level tetapi stasional pada diferensi yang sama oke kalau kita uji dengan df atau adf ya maka kita bisa peroleh seperti persamaan 24 yaitu bahwa diferensi et sama dengan bt1 et kurang 1 et sebelumnya oke sehingga kita bisa dapatkan bahwa kalau misalnya kita gunakan model yang adf yaitu dengan menggunakan kelambanan sampai pada kelambanan p tertentu maka digambarkan oleh persamaan 25 jadi persamaan 24 inilah merupakan gambaran df dengan model tanpa konstanta dan tanpa trend waktu sedangkan persamaan 5 ini menunjukkan model adf atau uji adf tanpa konstanta dan tanpa trend waktu oke jadi kalau kita uji persamaan 25 dan 24 ini sama seperti ketika kita menguji adf dan df serta uji pp sebelumnya yaitu nilai statistik atau nilai koefisien dari ini ya koefisien dari kelambanan variable yang kita mau uji stasionalitasnya apabila nilai statistik ini lebih besar dari statistik Mekinon maka keputusannya adalah menolak hipotesa 0 artinya bahwa variable residual bersifat stasional tetapi kalau misalnya sebaliknya maka kita menerima hipotesa 0 berarti bahwa datanya tidak bersifat stasional yaitu residual yang kita dapatkan dari model ini nah jadi ini cara pengujiannya oke ketika nilai statistik t nya lebih besar dari statistik Mekinon berarti kita simpulkan adalah stasional ya stasional berarti ini artinya bahwa data yang kita atau variable xt dan yt disini adalah mengalami atau saling terko integrasi karena apa xt dan yt tadi tidak stasional pada level tetapi et nya stasional pada level jadi ini sebagai gambaran apakah xt dan yt ini memiliki hubungan yang berkointegrasi atau hubungan jangka panjang atau istilah lainnya adalah hubungan keseimbangan nah adanya kointegrasi antara dua variable time series yang kita gambarkan seperti contoh tadi ini menunjukkan bahwa ada hubungan atau keseimbangan jangka panjang antar variable data time series tadi katakan yt dan xt jadi yt dan xt yang saling terko integrasi tadi yaitu ditunjukkan oleh nilai residualnya yang stasional pada level walaupun xt dan yt tidak stasional pada level menunjukkan bahwa xt dan yt ini memiliki hubungan keseimbangan jangka panjang walaupun dalam jangka pendek belum tentu memiliki hubungan keseimbangan nah sedangkan kalau dalam jangka pendeknya bisa saja tidak seimbang antara xt dan yt yang kita gambarkan tadi nah ini adalah merupakan sebuah gambaran riarita yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu adalah ketika perilaku ekonomi yang kita prediksi ini tidak sama dengan realitanya misalnya data ekonomi kita berharap pertumbuhan ekonomi adalah 5% ya ini adalah prediksi perilaku ekonomi ke depan tetapi kenyataannya belum tentu begitu ya ada selisih katakan misalnya oh ternyata pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4% atau bisa melempaui dari 5% yaitu 6% dan sebagainya ya berarti ada ketidakseimbangan dalam jangka pendek nah kalau misalnya yang kita inginkan ini belum tentu sama dengan yang terjadi ini adalah gambaran bahwa hubungan antar variable yang kita analisis dalam jangka pendek tidak memiliki hubungan keseimbangan kalau misalnya kita ketahui bahwa oh ternyata tidak memiliki hubungan keseimbangan dalam jangka pendek yaitu karena adanya perbedaan antara yang kita harapkan dengan yang terjadi maka pelaku ekonomi ini kita harus lakukan penyesuaian atau disebut dengan adjustment jadi seperti tadi variable pertumbuhan ekonomi apalagi nilai kurs kita berharap nilai kurs rupiah itu adalah berkisar antara 12 rupiah per UST kalau ternyata realitanya tidak seperti itu karena ada gangguan atau goncangan ekonomi yang terjadi nah untuk mencapai keseimbangan dalam jangka panjang ini maka keseimbangan jangka pendek ini kita perlu lakukan penyesuaian atau adjustment nah model yang kita masukkan penyesuaian seperti yang kita ceritakan tadi adalah merupakan sebuah model yang mana kita lakukan koreksi atas ketidakseimbangan yang terjadi ya koreksi koreksi yang kita maksud ini adalah merupakan koreksi kesalahan atau disebut dengan error correction model nah jadi disinilah asal-masal dasar pemikiran error correction model tadi yaitu didasari pada apakah data time series ini stasional atau tidak kalau dia stasional maka ya kita tidak perlu menggunakan model ECM tetapi kalau dia tidak stasional pada level namun dia memiliki nilai residualnya stasional ini artinya bahwa memiliki keseimbangan dalam jangka panjang tetapi dalam jangka pendek tidak demikian atau belum tentu nah ketidak keseimbangan dalam jangka pendek ini kita perlu lakukan koreksi atau penyesuaian dan penyesuaian yang kita sebut ini adalah kita gunakan model analisisnya adalah model koreksi kesalahan atau error correction model sehingga pada bagian ini kita akan mencoba melihat konsep dari model HM sebelum kita lihat lebih mendalam kita harus tahu dulu asal-masal model ini artinya para pemikirnya pemikir dari model HM ini bahwa model HM ini pertama ini diperkenalkan oleh Sargan Ali Statistika kemudian dikembangkan oleh Henry dan kemudian dipopularkan oleh Angel Granger kadangkala model HM disebut juga dengan model Angel Granger jadi sebenarnya kalau kita lihat dasar pemikirannya tidak dari yang lebih murnya adalah dari dasar pemikiran Sargan nah seperti apakah model HM ini kegunaannya nanti adalah untuk mengatasi data time series yang tidak stasioner tadi seperti yang saya katakan tadi bahwa kalau data time series nya adalah stasioner maka kita langsung mengestimulasi modelnya tidak perlu memikirkan model HM tetapi kalau datanya tidak stasioner tetapi stasioner dia pada level katakan begitu maka kita harus menggunakan model HM yang kedua adalah kita menggunakan HM ini untuk mengatasi masalah regresi yang lancung tadi jadi modul regresi yang lancung adalah adanya R square yang tinggi namun sedikit variable bebas yang signifikan atau sebaliknya semua variable bebas signifikan tetapi R square sangat sedikit atau sangat kecil ini juga indikasi adanya masalah modul regresi yang kita sebut dengan regresi yang lancung nah kalau kita mau melihat bagaimana cara pemodelan model HM ini maka kita misalkan ada dua variable data time series yang akan kita analisis katakan Y dan X apabila misalnya hubungan X dan Y ini adalah memiliki hubungan jangka panjang atau hubungan keseimbangan jangka panjang karena X dan Y tidak stasional pada level namun stasional pada difference yang sama nah oleh karena itu kita bisa tuliskan bahwa YT sama dengan B0 tambah B1 XT ini persamaan regresi sederhananya ya dimana XT dan YT memiliki hubungan jangka panjang atau keseimbangan jangka panjang nah meskipun demikian kita bisa melihat kenyataannya seperti apa oh ternyata bahwa keseimbangan ekonomi ini biasanya dalam jangka pendek ini jarang sekali ditemukan ya jadi sehingga kita perlu melakukan penyesuaian untuk mencapai keseimbangan dalam jangka panjang nah jika YT katakan berbeda dengan keseimbangan maka YT ini kita bisa hitung koreksi atau kesalahannya dengan rumus ECT atau error correction sama dengan YT kurang B0 kurang B1 XT atau kurang lebih sama besarnya dengan residual yang kita biasanya hitung sebelumnya nah dimana ECT ini adalah kesalahan keseimbangan kalau misalnya ECT ini adalah 0 berarti bahwa sesungguhnya antara YT dan XT adalah seimbang atau tidak terdapat perbedaan oke karena Y dan X ini jarang dalam kondisi keseimbangan maka hubungan ketidak seimbangan dalam jangka pendek ini kalau misalnya kita ukur dengan memasukkan unsur kelambanan X dan Y kita bisa hitung dengan menggunakan persamaan seperti ini ya bahwa YT ya adalah merupakan alpha 0 tambah alpha 1 XT inilah model awalnya tetapi dengan menambah kelambanan XT dan kelambanan Y ya kelambanan YT ya dimana kelambanan ini menjadi sebagai koreksi atas ketidakseimbangan dalam jangka pendek nah sehingga kalau kita misalnya cari nilai kelambanannya maka persamaan 28 ini kita bisa menyesuaikannya dengan variasi X secara penuh yaitu dengan cara bagaimana yaitu dengan menambah nilai kedua sisi dengan nilai YT kurang 1 bisa dengan cara menambah atau mengurangi boleh dengan cara mengurangi nah kalau kita tambah dan dikurangi maka kita bisa memperoleh seperti persamaan 29 ini jadi di sebelah kiri agar seimbang sebelah kiri kita kurangi dengan YT kurang 1 sebelah kanan juga kita kurangi dengan YT kurang 1 karena ketika kita tambah kurang ini maka penambahan atau memasukkan unsur YT kurang 1 dalam persamaan 28 ini tidak memiliki arti yang berubah oke sehingga kalau kita tahu bahwa YT kurang YT 1 ini merupakan delta YT maka persamaan 29 kita bisa ubah menjadi delta YT sama dengan kita bisa kumpulkan variable yang sama kebetulan di dalam persamaan 29 ini YT kurang 1 kan sama ini YT kurang 1 koefisien adalah I yang kedua adalah min 1 atau kalau kita ubah menjadi 1 kurang P tetapi di luar kurungnya adalah min 1 oke persamaan 30 ini kemudian kita lakukan modifikasi dengan cara menambahkan dengan bilangan atau variable XT kurang 1 ya jadi kita tambahkan dan kita kurangkan kalau kita tambah A dengan A kita kurangi dengan A yang 0 tidak memiliki arti sama sekali jadi positif kurangi dengan nilai yang sama adalah 0 tidak memiliki nilai yang berubah oleh karena itu maka persamaan 30 ini akan menjadi seperti ini jadi dalam persamaan 30 kita tambahkan dengan alpha 1 X T 1 dan kita kurangi dengan alpha 1 X T 1 jadi kita tambahkan dan ini kita kurangkan ini tambahkan ini adalah 0 jadi sebenarnya dengan menambahkannya tidak memiliki arti tetapi akan membantu kita dalam menyederhanakan persamaan 30 nah oleh karena itu kita kumpulkan lagi variable yang sama yaitu X T kurang 1 disini ada X kurang 1 disini ada X kurang 1 disini juga ada X kurang 1 ya oleh karena itu kita bisa kumpulkan dengan cara menjumlahkan variable oke sehingga kita dapatkan persamaan 32 nah dimana nilai dari lambda disini adalah merupakan nilai 1 kurang 2 oke kalau kita lakukan dari persamaan 32 ini kemudian kita lakukan parameterisasi ulang maka persamaan 32 ini akan menjadi seperti ini ya atau ini ya dengan catatan beta 1 ini adalah alpha 1 tambah alpha 2 per lambda nah sama seperti yang saya jelaskan tadi ya konsep pemahaman teori seperti ini untuk Anda pahami dasar pemikirannya tetapi secara operasional nanti ya sesungguhnya penggunaan model HM ini akan lebih mudah kita menggunakan aplikasi seperti Eviews Stata dan lain sebagainya oke kemudian kita lakukan lagi parameterisasi ulang ya untuk mendapatkan persamaan dari sebelumnya sehingga secara umum bisa kita katakan bahwa ya setelah kita lakukan ulang parameterisasinya kita akan dapatkan persamaan 34 ini nah apa yang kita bisa baca dalam persamaan 34 ini bahwa ya min lambda sampai dengan ini adalah merupakan kesalahan keseimbangan dari periode waktu sebelumnya atau koreksi dari perubahan periode sebelumnya nah begitu oke sehingga dengan demikian maka persamaan 34 inilah merupakan model HM tingkat pertama atau disebut dengan first order correction model ya berarti ada kemungkinan nanti second order correction model third order correction model dan seterusnya lalu lambda ini merupakan parameter penyesuaian lambda yang kita dapatkan ini alphanya merupakan pengaruh jangka pendek ya alphanya adalah pengaruh jangka pendek dan betanya merupakan pengaruh jangka panjang jadi dengan memasukkan koreksi di dalam persamaan regresi kita akan mendapatkan model HM inilah yang disebut dengan model error correction model penjambaran model HM yang kita jelaskan sebelumnya secara sederhana kita bisa jelaskan begini bahwa menurut Angel Granger jika variable tricot dan variable bebas ini tidak stasional pada level namun stasional pada diferensi katakannya diferensi yang sama atau dengan bahasa lain memiliki hubungan yang terkointegrasi maka hubungan kedua ini bisa kita jelaskan dengan model HM bentuk model HM adalah kita bisa menuliskan seperti ini ada delta Yt sama dengan alpha 0 tambah alpha 1 delta Xt tambah alpha 2 Ht tambah et error correction nya ini oke dimana koefisien koreksi ketidakseimbangan ini adalah digambarkan oleh alpha 2 jadi alpha 2 ini menunjukkan koefisien koreksi ketidakseimbangan yang kita jelaskan tadi yaitu menunjukkan seberapa cepat waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan nilai keseimbangan saudara agar lebih operasional maka kita ambil contoh soal dengan menggunakan data yang sama seperti yang kita gunakan pada pengujian stasionalitas data time series tadi yaitu variable kurs dan nilai ekspor pertanyaannya adalah apakah kedua variable tersebut memiliki hubungan jangka panjang atau apakah kedua variable tersebut terkointegrasi atau tidak nah jika ya maka kita lakukan estimasi kedua variable tersebut dengan menggunakan model HN dimana variable terikatnya adalah nilai ekspor sedangkan variable bebasnya adalah nilai kurs nah seperti apa cara pengujiannya kita pertama lakukan pengujian apakah kedua variable terkointegrasi atau tidak agak lebih mudah kita menggunakan aplikasi EBIUS nah berdasarkan hasil pengujian stasionalitas data yang kita lakukan sebelumnya bahwa variable ekspor dan variable kurs ini tidak stasional pada level namun stasional pada diferensi order pertama berarti bahwa ketika kita mengestimasi model ini dengan metode OLS biasa ini tidak bisa digunakan karena pasti akan menghasilkan model regresi yang lanjut oke agar lebih paham maka kita coba gunakan atau kita coba uji model regresinya dengan menggunakan model regresi biasa kita klik estimate atau quick lalu menu submenu estimate question ketik variablenya adalah export kemudian c lalu course oke jadi course mengpengaruhi export lalu kita klik oke nah kita perhatikan bahwa variable kursus ini adalah sangat signifikan dengan nilai t statistik 7,05 nah sedangkan nilai r2 ini sangat kecil hanya 0,1 ini menunjukkan bahwa model yang kita bernungi merupakan model yang lancung karena kedua variablenya tidak stasioner pada level nah oleh karena itu kita sekarang mau membuktikan apakah kedua variablenya memiliki hubungan kointegrasi atau tidak dengan cara menggunakan residual residualnya jadi kita uji residualnya oke sekarang kita buat variable residualnya terlebih dahulu dengan cara klik prop dari persamaan regresi yang kita buat ini tadi klik prop lalu make residual series kemudian ketik residualnya apa misalnya mau nama apa kita menggun untuk katakan resit 0,1 lalu oke nah inilah nilai variable residual yang kita hasilkan baik sekarang kita mau menguji atau kita uji apakah residual ini bersifat stasional atau tidak nah untuk menguji stasionalitas tidaknya variable residual ini kita menggunakan model dikivaler dan augmenting dikivaler dengan model tanpa konstanta dan tanpa train waktu oke mari kita uji dengan cara klik quick kemudian series statistik lalu unit test lalu ketik nama variable residual nya tadi adalah resit 0,1 kita klik ok kemudian kita pilih misalnya augmenting dikivaler lalu kita pilih non intercept atau non konstanta dan non train waktu lalu kita klik ok nah kita perhatikan disini hasil pengujian ternyata nilai statistiknya ini adalah min 1, 8547 atau nilai mutlak nya 1, 857 sedangkan nilai mekanon nya adalah ini pada alpha 1% 2, 57 nilai absolut nya pada 5% min 1,94 kemudian pada 10% 1,6 nah pada 10% ini ternyata nilai statistiknya lewisa dari statistik mekanonnya berarti bahwa pada alpha 10% ya residualnya stasional pada level nah berarti dengan demikian kita bisa katakan bahwa model antara export dan kurs ini adalah memiliki hubungan yang terkontegrasi nah lalu bagaimana cara mengestimasi model HM ini karena kita sudah tahu bahwa model kurs dan explorer memiliki hubungan jangka panjang maka kita lakukan estimasi dengan model HM nah caranya adalah klik quick kemudian estimation question lalu ketik nama variable karena tadi variablenya adalah memiliki diferensi order pertama atau dia diferensi order pertama maka kita klik D kemudian nama variablenya adalah adalah export kemudian kutub kurung lalu C lalu D dari kurs artinya diferensi order pertama untuk variable kurs spasi lagi resid 01 resid 01 untuk diferensi pertama nah jadi inilah persamaan dari HM yang kita hasilkan ya jadi bagaimana cara membaca ini kita akan teruskan pada pokok pembahasan kita menjau bagaimana sub indo by broth3rmax